Kusah sidang lanjutan kasus penganiayaan terhadap dua remaja dengan terdakwa Bahar Bin Smith kembali digelar oleh Perpustakaan Negeri Bandung di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung pada Kamis siang Di dalam sidang kuasa hukum terdakwa menganggap saksi yang dihadirkan Memberi keterangan yang tidak sesuai dengan berita acara terdakwa Sidang ke-6 kasus penganiayaan dua remaja Bahar Bin Smith digelar kembali di Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung Agenda sidang kali ini yaitu menghadirkan dua saksi dari kakek korban dan petugas di Suduk Capil Kabupaten Bogor Dalam sidang hanya ada satu saksi yang hadir untuk memberikan keterangan Saksi tersebut yaitu Yana, kakek dari salah satu korban penganiayaan Bahar Bin Smith Sementara sudah mengungkap saksi-saksi Sudah mengungkap fakta bahwa memang telah terjadi Meroyokan yang mengamalkan luka-luka Luka sempurna Terlepas tadi kemarin kesaksian orang tua korban Menurut kami agak mengeningankan Terdakwa atau tidak ya Pak? Jadi gini, kalau orang tua korban kemarin yang sedih cahaya itu Itu bukan meringankan, bukan memberatkan Dia itu kan tidak mengutik ke kerjaan anak musuh Dia kan nyala korban Kalau saksi di Audi itu ada gak sih? Saksi di Audi itu ada yang berdaya? Saksi yang melihat dan melihat Ya kemarin saksi korban Menurut kuasa hukum Terdakwa Saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum Memberikan keterangan yang tidak sesuai Dengan berita acara perkara Terdakwa Selain itu juga saksi berbelit-belit saat memberikan keterangan Apa yang ditulis di BAP ternyata bertolak-berakang keterangan Pada saat persidangan Dan berakang ada pertanyaan saya yang tadi mengatakan ditusuk Beliau tidak mengatakan itu Sehingga opini yang terbentuk disini ya jelas Kita menyatakan bahwa Dalam hal ini pemeriksaan BAP yang dilaksanakan pihak kepolisian Itu semua adalah sudah bentuk tertulis Sudah bentuk draft Jadi saksi hanya menandatangani saja Tidak tahu apa yang ditulisnya Nah fakta-fakta tadi sudah menyatakan itu Kita sampaikan juga Apa yang diomongkan saksi ternyata tidak nyambung Apa yang menjadi berita acara pemeriksaannya Rencananya sidang lanjutan akan digelar pada kamis depan Tanggal 11 April 2019 Dengan agenda pemeriksaan saksi ahli Yuwana Kurniawan, Bandung TV